Pemirsa tim gabungan Polresta Besmakasar dan Polda Sulawesi Selatan membubarkan aksi brutal tawuran warga di jalan tol serta menyerang kendaraan yang tengah melintas. 8 orang diduga provokator dibekuk petugas dengan barang bukti senjata tajam anak panah. Aparat kepolisian sambil melepaskan tembakan peringatan mengejar para pelaku tawuran yang kocar kacir melarikan diri. Sejumlah pelaku tawuran berhasil dibekuk polisi saat berupaya bersembunyi di tepi jalan tol yang gelap. Selain melakukan aksi tawuran, para pelaku juga merusak dan melempari kendaraan yang melintasi di jalan tol. Petugas menggabankan para bukti berupa anak panah dan pelontar yang digunakan untuk tawuran. Jadi mereka ini adalah selain daripada perang kelompok, jadi kalau ada kendaraan yang melintas di jalur tol tersebut, mereka juga melempari kendaraan tersebut. Dan satu unit kendaraan dinas kepolisian kemerimalam sempat dipecahkan kacar melarikan. Aksi tawuran di jalan tol di kota Makassar sudah kerap kali terjadi. Untuk menimbulkan efek jerah, 8 orang yang diduga provokator diserahkan ke Bapak Waris Pelabuhan Makassar untuk diproses secara hukum. Terima kasih. Bapak Waris Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan, Leo M. Nur, Anjus Melaporkan.